Selamat malam. Bicara prestasi olahraga Indonesia. Ada yang bilang kenapa sepak bola Indonesia gak maju. Susah banget cari 11 orang dari 250 juta orang. Susah banget katanya. Ini yang ngomong yang menurut gue logikanya gak ada. Masalah prestasi sepak bola bukan berdasarkan lebih banyak mana penduduknya, tapi lebih banyak mana latihannya, bener gak? Jadi kalau lo misalnya pakai logika yang itu, maka juara dunia sepak bola harus selalu Cina, juara keduanya selalu India. Ini bukan seperti itu. Jadi kalau lo mau sepak bola, bukannya banyak latihan, malah banyak bikin anak dong kalau gitu. Jadi lo bisa bilang nanti cowok-cowok disini, ayo kita perbaiki prestasi olahraga Indonesia. Logikanya salah. Mari kita teliti, dimana salahnya? Ini gue mah kayak ngajarin ya. Pertama adalah pembinaan. Pembinaannya harusnya dari sekolah kan. Nah ini sekolah misalnya kalau sepak bola kan bagusnya belajar dribble, dribbling. Nah dribbling kan harusnya kalau 50 siswa, 50 siswa ya bolanya satu-satulah, supaya cepetin terdribblenya. Ini 50 siswa bolanya cuma satu. Ini kasian siswa kelima puluh. Udah ngantuk dia. Si Jul Kipli namanya. Karena absennya kan Z ya. Si Jul Kipli udah ngantuk gitu. Terus abis itu main bulu tangkis. Koknya juga cuma satu. Si Jul Kipli kasian juga tuh. Pas nyampe Jul Kipli tinggal gabusnya doang. Akhirnya Jul Kipli pindah ke luar negeri. Karena di luar negeri kan nama belakang dibaca duluan. Jadi kalau namanya Jul Kipli Ahmad, dia absennya pertama. Ahmad Jul Kipli. Kalau orang barat kan gitu. Eh sampai di luar negeri, dia tetap terakhir. Soalnya namanya Jul Kipli Jainal. Tetap jet-jet juga gitu Jainal. Apalagi, masalah olahraga juga yang paling penting adalah mengendalikan emosi. Olahraga itu bukan hanya skill, bukan hanya fisik, tapi emosi. Lu mau skill fisik bagus, kalau gampang emosi, gak akan menang. Kalau misalnya lu dipukul, duh, lu mukul gue. Dia marah padahal olahraga tinju. Tinju memang harus dipukul gitu kan. Lu harus pintar mengendalikan emosi. Yang berikutnya adalah masalah disiplin. Seperti yang Awe Singung tadi. Makanan. Kalau atlet luar negeri, habis olahraga, habis latihan, istirahat, makannya vitamin, suplemen, protein. Keren kan? Kalau olahragawan kita, makannya gorengan. Nafasnya nafas gorengan lah. Iya kan? Masalah yang berikutnya adalah kualitas pelatih. Ini gue ngajarin main pora sebenarnya. Pelatih itu harus yang bagus. Dan pelatih olahraga itu gak boleh cewek sebenarnya. Walaupun timnya tim cewek, lu perhatiin, pelatihnya pasti laki-laki kan? Ya kebanyakan lah. Pelatih cewek itu dikit banget. Karena susah. Kalau sebuah tim itu tertinggal, tetap pelatih itu harus konsen untuk mengatur strategi. Eh ini kita lagi tertinggal, pemain itu dijaga, kamu dari sahip, wah tetap harus fokus. Nah kalau cewek bisa ngambek dia. Kamu ya. Kamu gak jaga dia. Yaudah kamu main aja sendiri. Aku mau pergi dari sini. Ada pemain yang ngelawat. Ngelawan gak mau keluar kan? Kamu keluar dari lapangan atau aku yang pergi? Saat malam nama gue Semi.